Intro Dalam video kali ini kita akan membahas tentang langkah mudah budi diet ternak ikan koi untuk pemula Buat kamu koi lovers, silahkan nikmati videonya ya Nah dalam video kali ini kita bakal jelasin tentang langkah mudah budi daya ternak ikan koi untuk pemula Ikan koi mulai dikenal luas oleh masyarakat karena orang Jepang yang senang memeliharanya dan memasarkannya ke berbagai daerah Hal tersebut dikarenakan tidak hanya sebagai simbol persahabatan yang abadi serta cinta yang tulus, masyarakat Jepang juga percaya bahwa jenis ikan satu ini dapat mendatangkan keberuntungan Maka kali ini kita akan mengulas bagaimana langkah mudah budi daya ternak ikan koi untuk pemula Yang pertama adalah cara memilih indukan yang berkualitas Indukan memiliki peran yang sangat penting di dalam bisnis budi daya ternak ikan koi Perlu diketahui bahwa indukan ikan koi yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula Hanya saja mendapatkan indukan ikan koi berkualitas mungkin akan sedikit lebih sulit Nah apabila kamu mengalami kesulitan dalam menemukan indukan berkualitas Jangan ragu untuk meminjamnya dari para pecinta ikan koi yang memiliki ikan koi berkualitas untuk di koleksi Biasanya para pecinta ikan koi ini tidak memiliki waktu untuk mengawinkan ikan koi miliknya Padahal perkawinan jelas akan menjaga ikan koi agar tetap sehat Hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh kamu sebagai budi daya ternak ikan koi untuk menghasilkan kerjasama Para pecinta ikan koi akan diuntungkan karena ikannya dapat dikawinkan Sedangkan para budi daya ternak ikan koi akan merasa senang karena berhasil mendapatkan indukan ikan yang berkualitas Yang kedua adalah pembuatan kolam Budi daya ternak ikan koi ataupun budi daya ikan apapun tentu tidak bisa berkialan tanpa adanya kolam yang dapat menampung ikan-ikan tersebut Ada berbagai jenis kolam ikan yang bisa kamu gunakan Seperti kolam tanah, kolam terpal, kolam beton dan masih banyak lagi Namun untuk budi daya ternak ikan koi itu sendiri berhubung jenis ikan satu ini mudah untuk dirawat Kamu bahkan bisa merawatnya di akwarium Namun agar hasil lebih maksimal sebaiknya kamu menggunakan kolam plasteran dengan sinar matahari yang cukup Serta memiliki saluran yang terjaga Selain itu pada saluran air juga jangan lupa dipasangkan saluran halus Agar anakan koi tidak ikut hanyut bersamaan dengan air yang keluar Idealnya kolam air untuk budi daya ikan koi memiliki ukuran setidaknya 3-6 meter Dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm Tidak hanya itu saja Sebaiknya kolam air yang sudah dibuat dibiarkan benar-benar kering terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum diisi oleh air Agar kolam tersebut terhindar dari bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam semen Setelah kering barulah kamu bisa memasukkan air Namun air tersebut juga harus diendapkan dulu kurang lebih selama 24 jam sebelum memasukkan indukan koi Jangan lupa juga untuk menyediakan kakaban yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk meletakkan telur-telur ikan koi Yang terakhir adalah tahapan pemijahan Sebenarnya seluruh tahapan yang terdapat di dalam prosesi budi daya ternak ikan koi sangatlah penting Dalam menentukan keberhasilan budi daya ternak ikan koi itu sendiri Termasuk dalam tahap pemijahan Tahap satu ini tak kalah pentingnya untuk menentukan keberhasilan bisnis budaya ternak ikan koi yang kamu jalani Untuk meminimalisir kegagalan Kamu sebaiknya menyediakan pejantan lebih dari satu Untuk menghindari salah satu pejantan dalam kondisi yang tidak sehat Setidaknya sediakanlah indukan jantan sebanyak 3-5 ekor Setelah seluruh persiapan telah selesai Maka waktunya untuk memasukkan induk petina ke dalam kolam pemijahan terlebih dahulu kurang lebih sekitar jam 4 sore Kemudian setelah menunggu 3-5 jam Barulah mulai memasukkan induk jantan ke dalam kolam Prosesi pemijahan itu sendiri biasanya akan berlangsung pada tengah malam Di dalam prosesi pemijahan di budaya ternak ikan koi Indukan betina akan menghilang kolam Sedangkan seng jantan akan mengikuti di belakang dengan sesekali menempelkan badannya pada betina Oke sampai disini dulu ya koi lovers untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton